Halo guys, balik ini sama Angel di channel tutupnya TopMTV buat kalian yang lagi cari Mini Cooper, kali ini kita ada Mini Cooper Clubman untuk kilometernya juga masih low banget penasaran sama barangnya? pastiin kalian udah like, komen, share dan subscribe channel ini dulu dan jangan skip video sampai habis ya! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati! dan interiornya ini masih mulus banget, masih bagus banget dan kalau Mini Cooper ini menurut aja interiornya itu sangat menarik ya jadi interiornya ini dia ada perpaduan antara warna hitam sama warna merah kita lihat dari bagian kursinya dulu untuk kursinya, ini dia udah pakai black leather seat ya dan di bagian headrestnya, ini untuk Mini Cooper itu dia bentuknya bulat di bagian headrestnya untuk pengaturannya masih manual, ini untuk slidingnya ada di bagian paling bawah ini untuk slidingnya, terus buat naik turunnya ada di sebelah kanan ya tapi kalau untuk maju mundurin senderannya ada di sebelah kiri sini ini masih manual semua untuk bagian door trimnya armrest dia udah soft touch ada speakernya juga di sini ada pengaturan untuk spion spionnya dia udah electric, udah electric anak isi AC dan ada tombol start stop engine tapi untuk kuncinya tetap harus dicolok dulu baru bisa start stop engine ya untuk bagian setirnya untuk setirnya ini dia juga udah kulit ya di bagian kirinya ini ada pengaturan untuk volume, telepon kalau bagian kanan ini ada pengaturan untuk race percepatannya bagian belakangnya ini ada pedal shift terus kalau kalian mau atur setirnya ini ada di bagian sebelah kiri bawah ini tinggal di atur aja detail dan teleskop kalian tinggal sesuaiin aja waktu kalian lagi nyetir ya kilometernya di 47.500 ini masih sedikit dong dengan kilometernya ini tahun 2013 kilometernya 47.000 jarang pakai nih mobilnya kalau kalian mau tahu bensin bensinnya dia ada di bagian bawah sini ya ini untuk bagian bensinnya head unitnya juga bulat kalau minicopter itu identik sama yang bentuknya bulat-bulat ya kalian bisa lihat dari bagian head unit isi AC nya dari headrest nya juga ini untuk pengaturan AC nya ya fan nya ada di sebelah kiri tapi kalau mau di autoin juga bisa AC nya masih dingin masih fungsi semua terus di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk lampu ini buat sentral lock nya ada di bagian tengah bagian kanan kiri ini ada pengaturan untuk buka kaca kacanya juga udah auto ya bagian bawahnya lagi itu ada colokan untuk AV terus ada colokan USB juga ada pemantik nih kalau ada pemantik ada block up folder personal yang untuk transmisi nya dia otomatik ya ini untuk pengaturan head unitnya nih karena ini kan gak touch screen ya jadi ini diputar aja kayak gini kalian mau sambungin radio atau mau pakai CD juga bisa dan tangan terus di bagian atasnya ini ada sun visor itu sun visor dia dilengkapin sama lampu dan kaca juga ini untuk lampunya dia ada di pinggir ya di bagian tengahnya ada kaca ini kalau disatuin bentuknya jadi oval di sini juga ada pengaturan untuk buka sunroof karena di Mini Cooper ini udah dilengkapi sama sunroof juga ya ini kita coba buka sunroofnya untuk sunroof dia di bagian depan aja ya kalau di bagian belakang itu dia cuma moonroof ini kita tutup lagi elektrikalnya semua masih full via masih berjalan normal terus kita coba ke bagian belakangnya aja kali ya oke ini di bagian belakangnya ya bagian belakangnya sebetulnya ada tiga headrest tapi kalau untuk tiga orang penumpang dewasa ini kayaknya udah gak mungkin ya jadi bagian belakangnya ini bisa masuk orang dewasa juga tapi duduknya gak akan seluas duduk di depan gitu tapi kalau duduk di belakang masih oke lah ya masih masuk di bagian kanan kirinya ada cupholder juga tapi untuk masuknya ini dia tetep dari pintu sebelah kanan sini yang saya ingin tunjukin jadi pintunya bisa dibuka dari sebelah kanan di bagian atasnya ini ada moonroof terus ada lampu tengahnya juga jadi di belakang juga gak gelap ya tapi untuk AC dia sentra aja dari bagian depan jadi di bagian belakangnya itu gak ada AC nya oke jadi kemana nih guys kalian kan udah lihat ya untuk review dari exterior maupun interior dari Mini Cooper Esplot Man tanggung 2013 buat kalian penasaran sama pajaknya pajak per tahun ini sekitar 8 jutaan dan untuk harga oternya kita buka sekitar 590 harga cash nya tapi untuk harga kredit kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autopend.com ataupun bisa langsung hubungin ke nomor angel di 083-8787-6800 nanti angel taruh di deskripsi sekaligus sama alamat kita yang di autofend kedua square dan di autofend kedua square selain itu kalian jangan lupa ya buat like, comment, share dan subscribe channel ini dan polo instagram angel di at angelandestatopend bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati